Intro Pengesahan Revisi Peraturan Daerah No. 17 tahun 2012 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol masih belum memiliki kejelasan akibat menggantungnya pengesahan revisi perda tersebut sehingga penertiban peredaran wan penjualan minuman berakohol di Banjaramasin hingga wayah ini menjadi keadaan maksimal Pengesahan Revisi Peraturan Daerah No. 17 tahun 2012 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol masih belum memiliki kejelasan akibat menggantungnya pengesahan revisi perda tersebut sehingga penertiban peredaran wan penjualan minuman berakohol di Banjaramasin hingga wayah ini menjadi keadaan maksimal Wali Kota Banjaramasin Ipnusina Wehtokuni Prima TV Kamarian Kamis 1 September 2022 memadakan perda minuman berakohol yang sudah disetujui beberapa tahun lalu yang diharapkan menjadi poing hukum menekan angka penjualan minuman berakohol memang kadar kunjung bisa diterapkan walaupun begitu pemerintah kota tetap terus melakukan kajian-kajian bersama DPRD Banjaramasin sedangkan yang bisa dilakukan pemerintah kota hingga wayah ini menurut Ipnusina hanyalah melakukan pembatasan penjualan pada kedai maupun KP agar keadaan menjual minuman berakohol karena secara aturan penjualan minuman berakohol sudah dilakukan pembatasan yaitu hanya sejam dari pukul 23.00 hingga 00.00 Wita Ipnusina pun meminta ke polisian Wan Satpol PP untuk mengawasi KP yang mulai marak berdiri di kota Seribu Sungai ini jika ada KP yang menyalah aturan maka izinnya diminta untuk dicabut secara ketentuan kan enggak boleh ya kan KP kan orang ngopi-ngopi aja ya santai-santai lah itu penyalahgunaan tempat berarti dan itu kita awas sesama-sama dan untuk rajia, justisinya saya kira bisa sama-sama bisa bareng-bareng gitu ya rajia bersama ataupun juga pengawasan yang dilaksanakan bersama-sama antara seluruh aparat yang ada kalau ketahuan dicabutkan Pak? otomatis lah makanya warga yang melihat atau menemukan laporkan aja kita akan tidak lanjutin peredahannya sendiri seperti apa? peredahannya sendiri, peredahannya sendiri peredahannya, peredahannya, peredahannya peredahannya, peredahannya, peredahannya kan sampai saat ini masih belum mandisakan jadi saya kira aturan umum kan ada di kita terkait dengan peredahannya seperti ini kan memang tidak boleh kalau yang kemarin di peredah itu memberikan kesempatan untuk penjualan salah satu jam dari jam 23 sampai jam 00 sempit waktunya diharapkan disitu tidak ada transaksi karena sempitnya waktu tadi tapi bukan berarti ketika peredah itu tidak ada kemudian aparat terus juga petugas kita tidak bisa melakukan penertiban masih bisa saat ini kan memang masih proses juga di dewan ketua dewan juga ada di Ibnu Sina menambahkan pengawasan KP atau kedai ini keadaannya dilakukan pada petugas namun peran serta warga pun sangatlah diharapkan selamat menikmati